Iki pernah membaca satu kalimat, sayangilah apa yang ada di bumi ini, miscaya yang di atas langit akan menyayangi kalian. Mungkin kalimat ini akan mewakili sosok inspiratif yang akan Iki temui hari ini. Jadi beberapa waktu lalu Iki membaca satu buah artikel yang menceritakan tentang sosok yang menginspirasi dan juga sekaligus romantis. Jadi menceritakan tentang sosok kakek yang aman sangat, luar biasa merawat istrinya yang sedang sakit bertahun-tahun. Hari ini Iki akan mencari sosok inspiratif tersebut. Bu, mau nanya rumahnya Bapak Parpo yang jualan apa, mainan di mana ya? Ada di sebelah rumah. Di mana? Di sebelah rumah itu. Oh, deket Ibu rumahnya. Di sana ya? Iya. Di sana ya? Iya. Boleh, boleh ya tuh kalau kayak gitu boleh-boleh. Jadi saya mau nanya rumahnya Bapak Parpo, ternyata sebelahan tetanggaan, jadi saya minta dianterin. Gak apa-apa Ibu, minta dianterin aku. Jauh gak Bu di sini? Tengok, sebilangan rumah. Udah lama, emang dari dulu katanya Bu ya, ada jualan mainan Pak Parmo-nya ya? Iya, ada jualan mainan. Oh, lelah. Tapi emang orang-orang daerah sini pada tahu sama Pak Parmo ya? Tahu. Setibanya di rumah kakek Parmo, akhirnya Iki langsung mencari kakek Parmo dan ingin menanyakan banyak hal tentang kakek Parmo. Sekarang kita udah nyampe, karena udah dianterin. Assalamualaikum Pak. Saya Iki, ini sama Pak Parmo. Boleh keluar Pak, kita ngobrol bentar. Sini. Nah, jadi saya berkat ibu tadi, dianterin ke rumahnya Pak Parmo. Dan sekarang saya mau bertanya-tanya dan ngobrol-ngobrol. Pak, apa kabar? Bapak tuh katanya jualan mainan ya Pak ya? Iya, iya. Nah, jualan mainan. Terus katanya bapak tuh ngurus istrinya ya Pak ya? Lagi sakit ya? Iya. Oh, kayak gitu. Ini gerobak jualannya? Iya, iya, iya. Enggak jualan? Enggak, iya. Oh, lagi? Enggak? Iya. Kenapa? Libur atau? Habis 40 harinya, belum bulan usaha. Habis 40 harinya nenek. Baru sedikit berbincang-bincang dengan kakek Parmo, Iki cukup wakit dengan berita kalau nenek sudah meninggal dunia. Jadi selama 40 hari itu tuh bapak berhenti gitu? Ya, enggak dagang, udah 2 tahun lebih. Enggak dagangnya mah? Ngurusin? Ngurusin nenek kan sakitnya lama ya. Nah, terus itu bapak kan tetap harus ngasih mungkin obat atau ngamakan? Obat-obat-obat. Dari mana? Enggak bayar, obatnya kan ditanggung BPJS kan? Alhamdulillah. Makan yang alhamdulillah hati aja sih. Alhamdulillah. Terus di sini sama siapa tuh bapak? Sendirian. Oh, jadi kakek sekarang kok sendirian? Iya, iya, iya. Terus kakek punya anak atau cucu? Saya enggak punya. Enggak punya sendirian saya. Terus ini rumah? Ini rumah yang punya rumah. Papanya yang ini. Papanya lastri. Kontrak gitu? Enggak, enggak kontrak. Suruh nempatin aja. Oh, disuruh nempatin aja. Alhamdulillah. Yang Iki kagum kepada pemilik kontrakan adalah dia benar-benar mempunyai rasa ingin berbaginya sangat luar biasa dan berbesar hati ingin membantu kakek Parmo. Dan ini jadi sebuah pelajaran buat Iki bahwa memang bila mempunyai niatan untuk berbagi, ya tidak perlu dengan materi. Kalau dengan kita punya niat, tulus, dan ridho untuk menolongnya, menurut Iki itu adalah berbagi yang sangat luar biasa. Kalau gitu Iki boleh gak lihat suasana di dalam kayak gimana? Boleh. Boleh. Boleh, ya. Oke. Karena saya mau lihat dulu suasana rumahnya seperti apa. Seru, baik banget. Oh, biasanya kayak begini. Iya. Iya. Setiba di rumahnya, perasaan yang Iki rasakan adalah campur aduk. Ada rasa bersyukur karena kakek Parmo mempunyai tempat tinggal tanpa harus mengeluarkan biaya. Dan juga ada rasa sedikit sedihnya melihat kondisi yang ditempati oleh kakek Parmo. Tapi kita sebagai umat manusia harus memang mempunyai kewajiban untuk bersyukur dengan apa yang kita selalu dapatkan. Ini tempat kakek? Tidur. Oh, boleh kesini, kakek? Sini. Duduk aja ya. Iya, siap, kakek. Kita duduk. Dari Jawa kesini sama nenek berdua gitu. Oh, udah lama. Iya, berdua gitu sama nenek. Sebelumnya ya ketemu di Indusayur tahun 1971. Ketemu terus sama wakilnya dagang sayur. Ketemunya di sana, berjodoh di sana. Oh gitu. Tinggal di sini berdua. Dulu pinggir kali, dibungkar. Lama puluhan tahun dikali juga. Oh gitu. Ngerapet nenek udah puluh puluh tahun 32 tahun. Dulu pertama sakit gula. Gula terpunya darah tinggi. Nenek itu? Daftar rahs tinggi. Terus pernah asma. Asma. Terus udah mendingan asma-asma udah disubatin gulanya udah bagus. Jutro bulannya seringnya ngedro. 32 tahun dah saya keluar masuk. Keluar masuk ngerawat di Budi Persahabatan, di Budi AC. Perhormat rakyat di Cetok. Tapi kakek ngerasa beruntung gak sih? Kayak bisa dibantu dan dapat keluarga baru gitu. Dibantu tempat tinggal. Bukan beruntung-beruntung lagi. Orang saya disini sepatah angkara. Gak punya siapa-siapa. Semasa nenek masih ada, masih sehat. Biasanya tuh hal atau kegiatan apa yang paling sering diingat gitu? Paling ya pagi. Yang sering kan anak-anak senangnya singkong atau ubi. Pagi-pagi ngerpul singkong mulu. Kalau gak singkong ya ubi. Itu aja tiap hari senangnya. Ubi singkong gak mau yang bangsa gureng-gurengan. Kan dia punya patuk asma lah. Terus waktu kakek jualan mainan, semasa nenek masih sehat suka bantu-bantu atau? Aku jualan mainan dia udah gak bisa apa-apa tidur aja. Lama sakit ya. Dan bisa dibayangkan 32 tahun kakek parmu merawat sang istri dengan begitu sabar. Bahkan kadang selalu menyisipkan hal-hal romantis dan mensupport nenek agar bisa cepat sembuh pada waktu itu. Kalau kakek jualan, nenek itu disini ditinggal. Iya. Saat jualan pasat, serius saat tengok. Nah terus juga lucu, katanya suka iseng aja metikin bunya. Oh iya. Itu gimana ceritanya? Ya kayak apa namanya, biar dia tuh kasih, ya tak taruh telingaknya. Oh romantis gitu. Berarti sebegitu sayangnya juga ya? Ya abis namanya orang juga sanggapunyana, dia itu orang akhlaknya bagus. Baik ya. Apa yang bikin kakek kangen? Orangnya kok bagus banget. Iyikin. 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 Terima kasih.